Men Kopol Hukam sekaligus Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGPF Mahfud MD menyebut tragedi Kanjuruhan lebih mengerikan dibanding video yang beredar di media sosial. Hal ini salah satu temuan TGPF setelah memeriksa rekaman kamera pemantau di Stadion Kanjuruhan. Mahfud menyebut dari rekonstruksi 32 CCTV di Stadion Kanjuruhan terlihat korban jiwa jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi dan media sosial. Mahfud juga menyebut dari rekaman CCTV terlihat beberapa supporter keluar masuk Stadion untuk menolong korban. Bahkan ada yang memberikan bantuan pernapasan. Sementara video yang beredar di media sosial terlihat aremania berdesak-desakan agar bisa keluar dari Stadion yang dipenuhi gas air mata. Pintu keluarga harus kewantan ya. Fakta yang kami temukan korban yang jatuh itu proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi maupun di media sos. Karena kami merekonstruksi dari 32 CCTV yang dimiliki oleh aparat. Jadi itu lebih mengerikan dari sekedar semprot mati-semprot mati gitu. Ada yang saling gandengan untuk keluar bersama. Satu bisa keluar, yang satu tertinggal yang di luar balik lagi untuk menolong temannya terinjak-injak mati. Ada juga yang memberi bantuan pernafasan itu karena apa satunya sudah tidak bisa bernafas membantu kena semprot juga mati gitu. Itu ada di situ. Lebih mengerikan daripada yang beredar karena ini ada di CCTV. Terima kasih. Terima kasih.